Asik banget, gratis! Hai semuanya, ketemu lagi dengan kita di Zap dan Rooks. Kali ini, karena antusiasnya teman-teman yang banyak nge-BM kita, sekarang kita bakal ngajak kalian untuk ikut kelihat hewan-hewan yang lebih banyak banget ragamnya di Jatim Park 2. Jatim Park 2 kali ini udah mulai buka setelah tutup selama berbulan-bulan selama pandemi ini, dan kita tetap dapet tiket promo gratis ya teman-teman, kita cuma dapet 100 ribu rupiah aja untuk tiket terusannya nih. Katanya si ada yang bilang kalau Jatim Park 2 ini luasnya hanya 1 persepuluh dari kebun binatang yang ada di Ragunan. Tapi teman-teman jangan khawatir kan artinya Jatim Park 2 ini Secret Zoo-nya tempatnya kecil, karena kalau kamu mungkin yang udah pernah datang ke Secret Zoo di Jatim Park 2 ini, luasnya itu berhektar-hektar, tapi cukup membuat kita pegel dan juga capek loh teman-teman. Tapi karena dalamnya itu banyak banget hewan-hewan yang bisa dinikmatin dan juga wahan-wahan di dalamnya, jadi kamu gak akan kerasa deh capeknya untuk menjelajahi seluruh arena yang ada di dalam Secret Zoo ini. Tikus Raksasa Tikus Raksasa Ini ada jenis hewan tikus, tapi gede banget. Se-pelapak tangan. Gede banget. Dia lagi makan. Tempatnya lembab. Dari pertama kamu masuk, kamu bakal dihadapkan dengan berbagai macam monyet-monyet, kudanil, rakun. Dan monyet-monyet di sini itu kandangnya cukup besar ya teman-teman, sehingga monyet-monyetnya pun bisa berleluasa untuk kita lihat dan juga berinteraksi langsung dengan pengunjung. Di sini banyak banget macam-macam monyetnya, dari mulai monyet yang dari dalam negeri maupun dari belahan penjuru dunia lain atau binatang-binatang langka juga. Monyet-monyet di sini itu unik-unik loh teman-teman. Karena banyak monyet yang tidak dapat kamu temukan di kebun binatang lainnya. Ada monyet terkecil yang kamu bakal gak sangka kalau itu monyet, tapi ada juga monyet yang lincah-lincah banget dan ekor yang panjang-panjang banget. Ini tuh namanya white lid tamarin. Jadi aslinya kecil banget, dia masih sejenis monyet juga dan lincah, lincah banget. Bagusnya di Secret Zoo ini, seluruh binatang-binatangnya itu ditempatkan di kandang-kandang yang bersih dan juga terpelihara. Karena kelihatan banget dari binatang-binatangnya yang tetap lincah dan gemuk-gemuk meskipun sudah lama tutup, gak dapat banyak pengunjung. Dan juga di sini kandang-kandang binatangnya pun dibentuk menyerupai seperti habitat aslinya. Jadi binatang-binatangnya pun juga kayaknya nyaman. Selanjutnya ini ada musang martin jawa. Lagi tidur? Ini ada namanya Pikmi Hippo ya, dia kudamil. Dan dia sedang tidur tapi nyum Ini ada lima spesies monyet Dan dia ekornya tuh unik banget Lucu banget Yang satu lagi ngeliatin orang berdua dia Kok orang monyet berdua Terus disini tuh tempat Apa namanya tempat untuk istirahatnya tuh Ku dasarannya tuh banyak pilihannya banyak banget Dan harganya tuh Biasanya kalau tempat wisata kayak gini kan Harga untuk makanannya mahal banget kan Tapi kalau disini enggak Kisarannya 15 ribu sampai 30 ribuan Bisa dipilih lah Makanan yang ini Tapi kita disini juga bebas untuk bawa makanan kecil kan Kayak tadi kita jajan es krim Aku juga bawa astor, bawa minuman sendiri Jadi enak Kalau untuk uahan-uahananya masih sebagian besar Belum beroperasi Tapi udah ada yang bisa dimainin Jadi lumayan menyenangkan Tapi untuk wisata airnya yang disana Kamu tadi liat gak Yang buat anak kecil Iya Dia buka loh Dan banyak juga yang berenang disana Asik banget kali ya jadi anak kecil Kayak yang Mungkin wisata Apa? Wahana-wahana yang buat anak gedenya juga kayaknya Banyak yang ditutup Mungkin karena Keterbatasan jam juga kan Kita kan cuma sampai jam setengah lima loh Ini ada setengah empat Biasanya jatimpa kan bisa buka sampai maghrib Baru tutup Tapi sekarang setengah lima udah tutup Terus pengunjungnya juga dibatasin Jadi pengunjung bisa dateng mulai dari jam setengah sembilan Nanti kamu bisa selesai jam setengah lima sore Terus ini ngerasa nyaman Karena protokolnya juga ini banget Jelas banget Terus aman nyaman Jadi dia di dalam rumah pohon gini Yang isinya lengkap banget Dari mulai ular-ularan Pokoknya binatang melata malam Lata-lata Jadi yang mencuri perhatian Ada namanya green iguana Tapi dia lagi jadi warna apa Jadi lagi warna peach Jangan lupa like ya Jangan lupa like ya Keluar dari pohon, melihat ular-ular kecil. Terus sekarang kita langsung dihadapin dengan ular piton. Oh my God, gede banget. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!